oke guys video kali ini sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya ya tentang trauma bonding jadi kita berkata bahwa abang saya udah pernah ngalami hubungan dengan trauma bonding bagaimana caranya abang ya supaya saya bisa berjaga-jaga jangan sampai saya terjebak lagi di sebuah hubungan yang akan mengakibkan trauma bonding kepada saya ya saya pikir ketika kita berjaga-jaga itu kan erat dengan kehati-hatian gitu ya tidak ada yang bisa menjamin kita tidak akan terjeblos lagi jadi kali ini saya akan membagikan beberapa tips untuk itu walaupun itu mungkin tidak akan menjamin tetapi mudah-mudahan itu bisa membantu kita gitu ya beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk berjaga-jaga ketika misalnya kita memulai kembali hubungan dengan seseorang baik ketika kalian sudah pernah mengalami trauma bonding atau walaupun kalian juga belum pernah mengalami trauma bonding gitu ya tetap kita harus berjaga-jaga oke yang pertama ya guys ini sebenarnya umum lah sebenarnya ketika kita kenal sama seseorang gitu ya kita harus selalu ingat bahwa cinta itu sebenarnya gak bisa datang cepat secara tiba-tiba butuh proses sebenarnya jadi ketika kalian kenal sama seseorang penting sekali untuk kita untuk jangan terburu-buru gitu ya untuk menyimpulkan sesuatu tentang orang tersebut terutama menyimpulkan tentang kebaikan gitu ya mungkin ini terdengar sangat pesimis tapi ini salah satu hal yang paling realistis gitu ya penting untuk kita untuk mengetahui masa lalu tentang orang tersebut sebisa mungkin kita harus cari tahu dulu tentang masa lalunya sebelum kita memutuskan misalnya menjalani hubungan dengan orang tersebut itu satu yang kedua adalah penting untuk teman-teman mengedukasi diri teman-teman tentang bagaimana sih perilaku-perilaku abusive seseorang di dalam sebuah toxic relationship maka mati ketika hubungan dengan trauma bonding itu biasanya ciri-ciri orangnya seperti apa seorang nasis itu ciri-cirinya seperti apa supaya kita tuh bisa melihat tanda-tanda atau reflect yang ada pada diri seseorang gitu ya walaupun kadang-kadang ini susah dilihat tetapi minimal ketika kita misalnya sudah mengedukasi diri kita kita masih bisa lebih aware terhadap tanda-tanda yang kadang-kadang itu bisa muncul dan kita bisa lihat kalau kita sudah punya pengetahuan tentang itu oke ya yang ketiga ini penting guys penting bagi kalian untuk punya prinsip atau batasan di dalam sebuah hubungan batasan dan prinsip yang kalian harus pastikan bahwa itu dihormati oleh calon pasangan kalian tersebut itu banyak guys setiap orang beda-beda tetapi itu dalam secara umum misalnya bahwa apapun yang terjadi gak ada namanya pemukulan fisik dalam sebuah hubungan apapun alasannya itu gak ada misalnya itu boundariesnya kita misalnya apapun yang terjadi gak ada boleh ada kebohongan tentang masa lalu misalnya kayak gitu itu kan batasan boundaries yang kita harus tetapkan dan kita harus pastikan itu dihormati kalau misalnya dia tidak menghormati batasan-batasan yang kalian sudah tetapkan itu mungkin saja sudah sebuah red flag oke yang keempat gitu ya hati-hati dengan kebohongan gitu ya saya itu ngelihat ya dalam pengalaman hidup saya salah satu cara yang mungkin efektif gitu ya adalah ketika kita bisa lihat seseorang ini sering tidak berkata bohong dalam hal-hal kecil dalam hidupnya hal-hal kecil aja dia bisa suka bohong apalagi hal-hal besar misalnya gitu ya kebanyakan orang berpikir kebohongan itu bukan sesuatu yang besar gitu ya sesuatu yang tidak perlu disikapi dengan serius padahal saya selalu berpikir bahwa perhatikan seseorang kalau dia sering berbohong itu bisa saja adalah sebuah tanda-tanda bahwa orang ini tuh sebenarnya berbahaya apalagi di dalam sebuah hubungan gitu ya jadi perhatikan sekali ketika seseorang ini misalnya dia memang terlihat dari awal sering sekali tidak jujur dengan keadaan dia itu bisa saja sebuah red flag yang luar biasa bagi kita yang berikutnya gitu ya hati-hati dengan sesuatu yang terlalu indah gitu ya apalagi kalau itu cepat gitu ya kalau sebuah hubungan yang berjalan terlalu cepat terlalu indah terlalu bagus hati-hati dengan itu karena itu bisa saja adalah sebuah love moving berikutnya ini mungkin salah satu yang agak sedikit unik yang saya gak tahu bisa dipakai apa enggak tapi perhatikan juga guys ya ketika kamu misalnya dekat dengan seseorang perhatikan juga bagaimana cara dia menceritakan kisah dia dengan mantan pasangannya dia bagaimana cara dia menceritakan profil mantan pasangannya dia saya gak bilang selalu gitu ya tetapi seorang yang manipulatif itu biasanya dia akan selalu menceritakan hal yang sangat buruk tentang pasangannya dia dan menjadikan diri dia seolah-olah dia sebagai korban dan ini dia lakukan berulang-ulang jadi kalau misalnya dia menceritakan hal yang buruk dari semua mantan-mantannya dia gitu ya mungkin kalian harus berhati-hati dengan itu karena bisa saja suatu hari nanti dia akan bercerita kepada orang lain tentang kalian seperti dia menceritakan mantan-mantannya dia dan yang terakhir semuanya yang saya katakan tadi semuanya bermuara ke satu hal ingatlah selalu ya guys ya bila sesuatu itu terlihat terlalu indah terlalu bagus untuk menjadi kenyataan mungkin saja itu bukan realita mungkin saja itu semua hanyalah hal semu berhati-hatilah terhadap satu hal yang terlihat begitu indah di mata kalian ini saja video hari ini semoga video kali ini berguna sampai jumpa di video selanjutnya